Oke, Halo Youtube Di video saya yang kali ini saya akan coba bahas Gimana caranya kita mendapatkan subscriber yang cukup banyak dalam waktu yang singkat Dan juga membahas pertanyaan dari teman-teman Kenapa subscriber itu bisa turun dengan drastis Jadi, tonton videonya sampai habis Nah, jadi kenapa subscriber itu bisa turun Mungkin kejadian seperti ini sering terjadi di kalangan teman-teman yang sering melakukan sub for subs Atau subscribe for subscribe gitu Jadi, saling tukeran subscribe gitu Nah, ini salah satunya teman-teman gini ya Jadi, ketika subscribe kita turun Kita itu nggak bisa beranologi bahwa langsung gitu Oh, si orang ini sub for sub Tapi kok dia malah di unsubs lagi Nah, sebenarnya itu bukan di unsubs teman-teman Jadi, kenapa sih subscribernya bisa turun Nah, yang pertama itu Youtube itu dia mendeteksi bahwa subscribe itu adalah spam Jadi, subscribe itu dinyatakan sebagai spam gitu Jadi, itu nggak termasuk hitungan Youtube Dan itu akan dihapus langsung oleh Youtube Itu yang pertama Yang kedua, si subscribe itu dia naik dalam range yang cukup banyak di satu waktu yang berdekatan gitu Nah, di sana juga si Youtube pasti mendeteksi bahwa itu adalah spam Dan itu juga pastinya akan dihapus oleh Youtube Oke, faktor yang terakhir mungkin bisa aja betul-betul di unsubs Sama si orang yang ada yang subscribe tapi nggak jadi gitu Karena mungkin kontennya kurang menarik Itu bisa aja terjadi Tapi ini jarang banget kasus ini Karena jarang banget orang pengen unsubs gitu Males juga mungkin kan yang pertama Tapi ya, emang buat apa sih subscribe? Yang pertama itu subscribe itu gratis ya guys Jadi, kalian tuh nggak perlu rugi karena kalian ngasih subscribe ke siapapun gitu Nah, jadi itulah teman-teman kenapa sih subscriber kalian bisa turun atau nggak stabil gitu naik turunnya Dan ini pastinya tentu aja bakal ngaruh ke nanti kalian untuk verifikasi monetize gitu Nah, sekarang kita akan coba bahas nih Gimana caranya kita bisa nambahin subscriber yang banyak dengan cepat Nah, tentu aja caranya itu yang paling worth it adalah beli Tapi nggak ya teman-teman, sorry itu cuma bercanda Dan itu adalah salah satu hal yang tidak baik untuk digunakan Nah, cara yang pertama itu untuk nambahin subscribe itu Yang udah biasa teman-teman sering lakuin dan kalian teman-teman juga pasti sering denger gitu Yaitu yang pertama itu kita bisa pakai sub for subs Kenapa kita bisa pakai? Bang, sub for subs itu nantinya bakal turun lagi atau bakal di unsubs? Nggak teman-teman, jadi gini ya Untuk orang-orang itu kadang unsubs itu nggak segampang itu teman-teman Karena ya menurut saya nggak ada ini juga gitu Lagian subscribe gratis juga, tidak merugikan Tapi catetannya gini teman-teman Kalau teman-teman pengen sub for subs, catetannya satu Coba pakai logika teman-teman Bukannya ini ya, tapi di sub for subs itu kita juga harus pakai logikanya Di mana? Contohnya, nggak mungkin dalam satu waktu Dari satu internet IP Atau IP publik dari satu jaringan Itu akan subscribe ke channel kita sebanyak 10 kali dalam 1 menit Itu nggak mungkin ya teman-teman Jadi gimana caranya? Nah, buat teman-teman yang punya banyak akun Misalkan pengen tukeran sub for subsnya 5 akun sama 5 akun Teman-teman bisa pakai cara ini Yaitu teman-teman coba watch dulu videonya Tonton dulu Terus nanti teman-teman coba like dulu atau kasih komentar Yang penting teman-teman harus ada interaksi Jadi teman-teman tonton ada interaksi dulu dengan videonya Jadi nggak langsung klik masuk ke channelnya Subscribe terus keluar lagi Itu nggak ya teman-teman Jadi teman-teman juga coba mentaati rulesnya Gunakan logikanya gitu Jadi jangan asal-asalan kalau nggak itu kerjaan teman-teman itu pastinya akan sia-sia Oke, kita masuk ke cara yang kedua Cara yang kedua ini merupakan cara yang paling gampang menurut saya Karena kita cukup share aja di sosial media nih Di sosial media kita Baik itu di Instagram teman-teman Whatsapp, Facebook atau apapun itu Coba share dan minta teman-temannya kalian Untuk bantu support kalian dengan cara subscribe Dan subscribe itu sekali lagi saya ingetin gratis bro Nggak usah rugi dengan subscribe gitu Kita malah bisa membantu orang lain untuk berkembang dengan cara subscribe Nah, itu baru dua caranya Cara berikutnya gimana nih? Ini mungkin cara yang kita harus mengeluarkan pengorbanan Di cara ini nih kita harus mengeluarkan pengorbanan teman-teman Di cara yang ketiga ini Yaitu dengan beriklan Loh bang, kenapa kita harus ngeluarin dulu nih buat ini? Aduh teman-teman ingat nggak ada jalan pintas untuk menjadi terbaik Jadi kita tuh harus melakukan sedikitnya pengorbanan gitu Selain pasti teman-teman disini beli gear Beli alat-alatnya pasti kan Beli lightning Bahkan mungkin ada yang sampai bela-belain beli komputernya buat editing Cara untuk meningkatin subscriber kita Atau view kita juga Atau interaksi Antara dari luar ke channel kita itu Ya kita dengan cara beriklan teman-teman Udah banyak banget kok platform iklan Yang bisa bantu kalian untuk memperkenalkan channel kalian itu ke publik Contohnya saya Saya pakai disini produknya Google sendiri Yaitu Google Ads Dan ya lumayan Kita tinggal budgeting aja Misalkan mau berapa, mau berapa perharinya Nanti kita bisa dib budgeting gitu teman-teman Jadi jangan pernah mau rugi Daripada teman-teman beli subscriber Lebih baik teman-teman pakai itu untuk beriklan Kontennya teman-teman di publik Nah oke teman-teman Jadi itu aja yang dapat saya kasih Untuk teman-teman saat ini Nah sampai ketemu lagi di video berikutnya Mungkin di video berikutnya saya akan coba bahas Untuk cara meningkatkan subscriber tadi yang ketiga Yaitu untuk beriklan gitu Bagaimana cara menggunakan platformnya Dan juga bagaimana cara kalian bisa beriklan di public space Jadi see you on next video Bye Bye